Kali ini saya ingin bikin video ecek-ecek tentang tanaman singkong yang saya tanam di dalam karung. Cuma ini karena saya tujuan awalnya hanya buat mengambil daunnya, ini sudah ada sekitar lima bulanan ini saya tanam. Jadi sudah beberapa kali saya petik-petikin daunnya buat lalap atau sayur daun singkong. Cuma karena sudah tidak terawat dan sudah terlalu tua juga, maka saya mencoba untuk mengganti media tanam, tanahnya, dan meremajakan singkong juga. Nah tadi saya sudah bongkar satu karung dan ini lumayan ini singkongnya lumayan besar walaupun hanya satu umbi saya lihat. Tapi lumayan, saya mau coba bongkar lagi yang sisa ada tiga karung itu. Terima kasih telah menonton! Jadi ini karena tujuannya hanya buat ambil daunnya saja. Kalau soal isinya walau alam, saya juga baru nyoba ini tanam singkong pakai media karung. Wow! Ada... Apa ini singkong? Ada dua. кнопanya yang anda lihat. Jangan sila! Tetap untuk mend evidence prev Jamieah Kua. Saya sed�� PowerPoint Jamesade Daniel. Saya sudah balik meskong. Okey, teman saya... ini gara-gara keasikan saya bikin video-video youtube tanaman-tanaman saya jadi jarang diperhatikan oleh saya kurang perawatan tapi insyaallah saya akan kembali lagi untuk menepuni tanaman saya di atas ini banyak ini banyak banyak ya singkong lucu ini karena mungkin karena dia ruang tanamnya sempit di dalam di atas karung begitu mungkin ya itu singkongnya juga jadi lucu ya namanya juga proyek uscoba lumayan lah daripada lumanyu jadi bentuk singkongnya lucu banget nih buntek buntek kayak kayak sumo sumo itu sudah banyak lah coba ya yang gede itu ya yang gede itu aja tanahnya jadi anda gak usah ragu bila anda hanya ingin buat jadi menanam singkong menanam singkong terus lalu gak punya lahan ini saya tanam di area atas rumah saya jadi hanya buat konsumsi sendiri seperti bila saya minum metik daun singkong ya istri saya tinggal metik waktu masih awal-awal itu subur-subur ya saya hanya pakai buku kandang bekas kotoran dari kambing pesan sama mamang tukang sayur dibawain 4 karung begitu lalu atas karung itu saya lubangin jadi 1 karung itu saya tanam 6 pokok pohon singkong waktu awal-awal tumbuh waktu umur-umur 1 bulan dia sudah bisa dipetik daun-daun mudanya itu jadi buat konsumsi sendiri bikin sayur singkong santan itu daun singkong santan sudah cukup lah buat konsumsi rumah tangga sendiri oke jadi anda jangan ragu dan ini juga hasilnya hasil singkongnya lumayan walaupun bentuknya tidak aruan lihat deh ini tidak umum singkong model seperti ini bentuknya mungkin karena media tanamnya dari karung jadi ya nanti saya coba olah buka ini benar singkong atau oke pemirsa jangan jangan putus asa cintai tanaman yang penting kita manfaatkan waktu kita lahan kita buat konsumsi sendiri terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati